Selamat menikmati Dan juga hari pesta kelahiran dari Serikat Sabda Allah yang ke-146 Serikat Sabda Allah yang sudah berkarya di lebih dari 70 negara Yang didirikan pada 8 September 1875 Oleh Santo Arnoldus Janssen di Kota Steyl di Belanda Sedara dan sedariku semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat Tetap semangat, tetap tersenyum dan tetap berpengharapan Pada Tuhan kita Yesus Kristus Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan Dan buat yang sakit Saya percaya, saya berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Anda sembuh Sedara dan sedariku yang terkasih dalam Tuhan Pemenungan hari ini Di hari pesta kelahiran Santa Perawan Maria Kita berpedomankan pada bacaan Injil Dari Injil Mateus Yang mengisahkan dua bagian Pada bagian pertama Dikisahkan tentang silsila Yesus Kristus Bahwa Yesus adalah keturunan Daud Dia lahir dari seorang wanita Yang sudah dinubuatkan Dalam perjanjian lama Dia sudah dinubuatkan Lahir dari keturunan Daud Dari seorang wanita sederhana Santa Perawan Maria Bagian kedua dari Injil Kita diceritakan Bagaimana kelahiran Yesus Kristus itu Saya kira kita semua tahu Cerita itu bagaimana Proses atau kelahiran Dari Yesus Kristus Tuhan kita Cerita tentang Maria Yang mengandung dari roh kudus Kemudian Yusuf sang suami Seorang yang tulus hati Yang bermaksud Meninggalkan Bunda Maria Secara diam-diam Tapi kemudian dia diingatkan Dalam mimpi oleh malaikat Tuhan Bahwa dia harus ambil Maria sebagai istrinya Dua-duanya sosok ini Bunda Maria Yosef Santo Yosef Bapak pengasuh Tuhan Yesus Adalah orang yang tulus hati penuh iman Mereka benar-benar pelaksana sabda Allah Saudara dan Saudariku Pertanyaan buat saya dan Anda Ketika kita merenungkan Panggilan Maria Sebagai Bunda Sang Penebus Bunda Yesus Apakah Anda dan saya juga Seperti Bunda Maria Seperti Santo Yosef Yang bersuka cita Yang dengan penuh ketulusan Kesederhanan Penuh suka cita Kebahagiaan Menerima janji-janji Allah Dan percaya penuh iman Pada rencana penyelamatan Tuhan Dalam hidup kita Saudara dan Saudariku seiman Ada tradisi lama yang dihormati Di antara banyak orang Kristen Untuk merayakan Kelahiran Maria Bunda Yesus Juru Selamat kita Kelahiran Bunda Maria Sudah dipersiapkan Oleh Tuhan sendiri Untuk Penebusan kita Dalam Yesus Kristus Bunda Maria Berpartisipasi Dalam karya Penebusan manusia Dalam Injil Seperti tadi Saya sudah katakan Dikisahkan Tentang silsila Garis keturunan Abraham Sampai Daud Sampai Kepada Maria Ibu Bunda Yesus Dan Yusuf Ayah Angkatnya Ayah Asuhnya Mereka Berasal dari Keturunan Daud Apakah Anda dan saya Percaya pada janji Tuhan Saudara dan Saudariku Pertanyaan ini Saya kira Hendaknya kita renungkan Setiap hari Apakah kita percaya Pada janji Tuhan Bunda Maria Yang kita rayakan Hari kelahirannya Hari ini Dia diminta Oleh Tuhan sendiri Untuk memikul Dalam iman Beban Tanggung jawab Yang luar biasa Belum pernah terdengar Sebelumnya Bahwa seorang anak Dapat dilahirkan Tanpa ayah kandung Bunda Maria Diminta Untuk menerima Pengecualian Pengecualian yang ajaib Terhadap hukum Alam ini Oleh karena itu Tentunya Ini membutuhkan Iman dan Kepercayaan Di Satu sisi yang lain juga Bunda Maria ini Dia belum menikah Kehamilan Di luar nikah Tidak Ditoleransi Pada masa itu Bunda Maria Hanya Dijodohkan Dalam pertunangan Dengan Yusuf Dan pertunangan Seperti itu Biasanya dalam Tradisi Yahudi Pada saat itu Berlangsung Selama satu tahun Penuh Dan Bunda Maria Diminta Tuhan Untuk Mengambil Risiko Besar Dia bisa saja Ditolak oleh Yusuf Oleh keluarganya Oleh semua orang Yang dekat dengan dia Bunda Maria juga tahu Bahwa Yusuf Dan keluarganya Tidak akan bisa Mengerti tentang hal ini Tampak wahyu Dari Tuhan Namun apa Dia percaya Dia percaya Pada janji Tuhan Di sisi lain juga Saudara dan saudariku Kita lihat pada Sosok Pribadi Yusuf Seorang pria yang adil Takut akan Tuhan Percaya Pesan yang diberikan Kepadanya Untuk mengambil Maria sebagai Istrinya Dan dia menerima Anak dalam rahimnya Sebagai Mesya Sebagai yang Dijanjikan Terurapi Oleh Allah Yusuf Sama halnya Seperti Maria Teladan Iman Bagi kita Bagi kita Yang percaya Pada Tuhan Allah Bapak kita Seperti hanya Bunda Maria Dan santu Yusuf Kita semua Ini adalah Saksi Saksi Yang setia Dan hamba Allah Dari rencana Penebusan Allah yang Begitu terbuka Open Yang Bersifat Inklusif Apakah Anda Dan saya Bersedia Untuk percaya Dan menaati Tuhan Dan percaya Pada rencananya Pada kita Masing-masing Saudara Dan Saudariku Yang terkasih Dalam Tuhan Kita tahu Yesus Yang dilahirkan Oleh Bunda Maria Dia adalah Penggenapan Semua janji Allah Dia adalah Harapan Tidak hanya Bagi orang-orang Perjanjian lama Tapi bagi semua Bangsa Dia jurus Selamat dunia Di dalam Yesus Kita menerima Adopsi Kedalam imamat Rajani Dan bangsa Yang kudus Sebagai putra Putri Allah Yang hidup Kelahiran Bunda Maria Yang kita Peringat Di hari ini Hendaknya Membuat Kita Saya Dan Anda Sebagai Anak-anak Dari Bunda Maria Hidup Seperti Dia Dalam iman Dan ketaatan Akan kehendak Allah Membiarkan Kehendak Allah Terjadi Dalam Hidup Kita Dan Itu Bisa Mungkin Saudara Dan Saudariku Kalau kita Punya Keterbukaan Dan Kerendahan Hati Tentunya Harus Punya Iman Yang Kuat Dan Teguh Mari Kita Berdoa Mohon Doa Bunda Maria Bunda kita Bunda gereja Agar Kita Bisa Hidup Seperti Dia Hidup Dalam Iman Dan Ketaatan Akan Tuhan Dan Kehendak Amin Mari Kita Berdoa Mohon Kekuatan Dari Tuhan Tuhan Yesus Engkau Datang Menyelamatkan Kami Dari Kuasa Dosa Dan Kematian Dan Memberi Kami Kehidupan Abadi Yang Berlimpah Dalam Kerajaan Semoga Kami Selalu Bersuka Cita Dalam Pekerjaan Penyelamatan Dan Percaya Pada Rencanamu Untuk Hidup Kami Dan Kami Terlibat Aktif Dalam Setiap Rencanamu Itu Atas Kami Agar Agar Kami Boleh Meneladani Bunda Bunda Maria Bunda Kami Tuhan Tolong Kami Jaga Kami Selalu Amin Mari kita Mohon berkat Tuhan Tuhan Sertamu Dan Sertamu Juga Kita Sekalian Semua Yang Kita Kasih Dan Sayangi Segala Usaha Karya Rencana Kita Dilindungi Dibimbing Dan Diberkati Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Dibimbing 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 Dibimbing